Cause this is my destiny I will never say never I will fight him forever Makasih kalian sudah datang Di ulang tahun ini kalian kasih surprise Iya Dari tahun yang keberapa sekarang Aku umurnya ada 15 tahun Aku umurnya 15 tahun Walaupun wajib aku kender banget Yaudah kalau gitu kita nyanyiin sama-sama Oke ya Satu, dua, tiga Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Hei Hei Aku happy banget Wadah kue orang tahunnya ada tiga Ya Ada, ada perhiasan-perhiasan segala Terima kasih Kel, terima kasih Mere Eh kamu siapa? Justru Mbak Stefani ini yang bikin kue buat kamu Oh makasih Mbak Stefani Lihat kuenya cantik-cantik kan Aku seneng banget Terus ini kuenya, kuenya kok bisa ada taburan emas-emasnya Mbak Stefani Iya kan ini money cake, isinya uang Isinya uang Terus siapain biar kita lihat isinya Bisa ditarik ke atas Ditarik ke atas Coba tarik-tarik Ini aku tarik nih Iya Ayo Satu Dua Tiga Terus 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 Banyak Cari terus Wah wadiah ulang tahun terlantap bro Aku mulai ulang tahun tiap hari gak yang sama gini ya Ini bukan duit monopoli Ini bukan duit monopoli Uang asli Uang asli Uang asli Wah Seru banget Seru banget sih bisa bikin dia begitu Ini juga Uang juga Semua bisa jadi asli Coba-coba, Pak Andre yang itu Diti asli Wah Wah Sampai 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 100 ribu Aku lebih gede Aku lebih gede Coba ini Ini juga ada gak Ini ada Ada juga Oke kita buka ya Wah 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 seru banget sih Crazy rich kuningan ya Crazy rich Crazy rich pagi-pagi Oh my god Ada berapa jumlahnya nih Yang ini Tiga juta Ini tiga juta Yang ini Satu setengah Yang ini Yang itu satu Satu juta Wah Meren banget Ini pencidinya dari mana sih Kan gini Coba cita Biasanya kan Kalau kasihin Adia Angpau gitu Cuma di amplop Bosen kan gitu Ini jadi amplop bentuk unik ya Kenapa Dari gabus Dipukul Ini bisa dipukul Coba dipukul Bener nih Gak apa-apa HBT Enggak deh Terus 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 hancurin Wah Jadi Tetap aman Tetap aman Jadi Uangnya gak dicampur sama kue Sama permen-permen Yang akan ada kotak sendiri Unik banget Sumpah unik banget Buat anak gue Oh Oh Allah Enaknya ini Oh iya Mbak Tolong duitnya disimpen mbak Bahaya ntar 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 Kalau misalnya gini Kayak misalnya saya mau beli Ini harganya berarti satu setengah juta Enggak Jadi Uangnya di dalam Terserah Bisa request Mulai dari Kalau yang saya terima Mulai dari 100 sampai 16 juta sih pernah 16 juta Itu duit ditarik semua Iya Enggak berhenti dalam pecahan seribuan lagi Oh Puat Tapi juga Gak seru ya Capekan kalau seribuan Cuman ini kalau Dicopotin masih pelan-pelan nih kalau gak robek Aman sih Ini karena pakai isolasi yang Dari Buat uang Khusus juga Oh Itu dibuka gampang ya Iya dibuka gampang Ini kalau ini kue apa? Ini bawahnya apa ya? Ini enggak Ini gabus Jadi Kalau misalnya mau berhemat nih Uangnya aja yang di dalamnya dibesarin Nah Pakai yang gabus Tapi ini bisa dimakan ininya Bisa Coklat coklatnya bisa dimakan Ya itu coklatnya bisa dimakan Itu yang kue ya Ini yang stiku Ini yang pinata Pinata coklat Seru banget seru Sekarang sebulan berapa banyak nih mesen ginian mbak? Sehari bisa 9, 10 Oh my god Banyak juga ya Karena ini idenya unik banget ya Iya Oh thank you Ya udah ngasih aku Kok ada ulang tahun Sama saya Ini udah Uangnya 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 Lava brown Brown sugar pearl Fresh milk Jadi menurut beberapa orang yang sudah mencicipinya Mereka merasa bingung dengan rasanya Perpaduan antara saus telur asin, bubble dan susu merupakan kombinasi yang mengecewakan Harga dari minuman ini antara 53.000 sampai 64.000 jika dirupiahkan Aneh banget Mbak untuk kuenya sendiri tahan berapa lama nih? Kalau yang spiku tahan 3 hari Karena gak pake pengawet sama sekali Kalau yang pinata 5-6 hari Kalau ini lama banget ya Ini lama banget Karena ini Gabus Tapi atasnya ini ya Atasnya icing Gula Terus kalau kita mesennya ini mau mesen itu mesennya harus berapa lama? Beter satu minggu sebelum daripada keburu penuh ya Iya 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 Cuman kalau aku mau mesen nih yang kayak gini Duitnya kan dari aku Kayak gininya aja berapa? Kalau ini 350.000 350.000 Ya Kalau yang pinata? Kalau ini 345.000 Tergantung bentuk sama tingkat kesulitannya sih Jadi bisa request Kayak gini aja nih misalnya standarnya Kalau ini 345.000 Kalau yang ini 550.000 Oke 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 Ini juga bisa dimakan ini? Bisa itu coklat Itu coklat Ini coklat Bukan kainan ini Ini coklat Bener bisa dimakan Boleh aku coba makan ya Coba ya aku coba makan ya Keras Coklat 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 loh Kayak gini mainan kirain Do you like brown? Ya Do you like brown? Brown Brown apa? Coklat Tapi Tapi Tidak gitu sih Bukan brown Tidak arti Oh mana itu berarti Coba dipotong aja Kuenya biar kelihatan Oke kalau itu mau kamu Tidak ada masalah buat saya Tidak ada masalah 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 Puber Ini kayaknya Kalau kak Ekel Bisa juga dong terinspirasi Buat anaknya yang masih kecil Buat setahunan Jadi hadiah, tuh Duit Tapi yang anak umur setengah Duit juga bingung sih Mungkin dia mainan Duit-mainan kali ya Kalau anak kecil Mungkin Bisa Ini yang kalau pinata Mau diisi mainan bisa Diisi handphone bisa Oh iya Jadi bisa Mau kasih hadiah sekalian Uang juga bisa Jadi pas di keprek-keprek gitu Handphonenya ikut keprek Enggak dong Handbooknya masih aman Terlalu heboh Sati-hati kalau kayak gitu Oh iya ngomong-ngomong nih Kita kan rumah suka kadang-kadang punya pisau ya Pisau tuh kan tajam-tajam ya Ada juga kalau dibandingkan sama anak-anak Ini ada tips menyimpan pisau agar tetap tajam Ada beberapa tips menyimpan pisau agar tetap tajam Pertama jangan letakkan pisau dalam wastafel Tuh Karena dia pasti kalau kena air lama-lama dia Akan tumpul dan berkarat Berkarat ya Terus Atau bisa juga membuat ujungnya bengkok dan rusak Jadi disarankan setelah dipakai langsung dicuci dan dikeringkan Lebih aman yang pakai kayu itu tuh ada bolongan Jadi masukin ke kayu Kedua jangan menyimpan Di perkakas dapur lainnya Hal ini dapat menyebabkan pisau kita lecet Atau kepentok satu sama lain Jika kepepet disimpan perkakas lain Gunakan sarung pisau untuk melindunginya Lalu ketiga cuci pisau dengan tangan Mencuci pisau dengan tangan akan menghindarkannya Dari goresan-goresan tidak diinginkan Jika mencuci menggunakan mesin cuci piring otomatis Dan jangan potong makanan di atas Selain talenan ya Harus di talenan Karena kalau di atas meja dapur Nanti pemukaan meja dapur tuh terlalu kelas untuk pisau Jadinya malah bikinnya tumpul Jadi di talenan lebih aman Dan mungkin supaya awet Nggak usah dipakai pisaunya Itu bener-bener tips yang bagus banget Untuk bikin pisau kamu tetap tajam dan awet Jangan dipakai Mbak Stephanie Kalau mau pesen ini Sekali lagi bisa diinformasikan Sama teman-teman Instagramnya apa? Instagram saya Stephanie Kwe S-T-E-F-A-N-I-K-W-E-E Atau bisa Di sana ada juga nomor WhatsApp saya Oke bisa diisi teman-teman Kwe 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 Oke terima kasih buat Mas Stephanie Sudah ada Terima kasih Aku mau Ini dong Aku Baca-baca berita Soal Kakek Boleh gak aku validasi langsung Boleh 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 deh Boleh deh Oke coba kita lihat Ini info yang pertama Hai Kamil Ungkapkan alasan sudah Oga bermain sinetron lagi Oh Udah sempet tercek Terus sekarang Mau amain sinetron gitu Iya karena Ini sih Saat ini kan lagi bikin usaha Jadi waktunya memang lebih banyak Untuk Business Kalau sinetron stripping kan Tiap hari tuh Senin sampai minggu Shootingnya Wah Waktunya dulu Waktu kuliah sih masih bisa Cuman kalau sekarang Ah kayaknya Fokusnya diusaha Kecuali nanti ada Tawaran yang menggiurkan Tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Sebenernya bukan Oga bener-bener Udahan gak Udahnya sih Dekmarah ada yang nawarin Cuman Karena Kulihat kayaknya belum terlalu Ah nanti deh Tandinya belum pas Belum pas dan belum menggiurkan Menggiurkan Gitu Kalau kita lihat lagi Lihat lagi ada lagi gak? Istri Haikal hamil Tantri Tantri Namira Namira Jadi ibu bagi Bayi perempuan lain Oh selain jadi Apa donor ASI? Donor ASI Jadi pas Usia Satu dua bulan Namira tuh ASI-nya berlebih banget Dia banyak Kalau mau empat tuh selalu Penuh-penuh Penuh gitu Terus ada Sahabatku lahiran Istrinya ternyata Gak bisa keluar ASI-nya Jadi Terus dicek Anaknya juga perempuan Sama kayak anakku Yaudah aku bilang Udah kirimin aja Kirimin Jadi kita kirimin tuh Selama seminggu ASI-nya Jadi kayak punya anak lagi kan Ya itu kan Kan saudara sepersesuan Saudara sepersesuan Betul-betul Coba kita lihat ya Gara-gara Gara-gara anak Liburan Liburan Kalau kami berantakan Sebenernya gak berantakan sih itu loh Itu agak bola sih Jadi apa ini Maksudnya Kemarin kan habis jalan-jalan ke luar kota Pertama kali bawa anak Dan Biasanya kalau di Jakarta ada Mama Ada suster Sedangkan kalau jalan-jalan Kita bener-bener cuman aku Namira anak-anak Bertiga Wah Ternyata luar biasa Gimana sih Itu yang mereka masih baby Oh lagi mau mulai jalan Oh my god Itu repotnya Habinya kalau nyampe pesawat itu Pup Jadi Nyampe pesawat lagi berduduk Pup Ya ampun Harus gantiin popuk di pesawat Kan kita Belum makir Di daratnya bingung Pesawat lagi Jedak-jedak-jedak Jadi kayak Aduh Udah Pup Abis gitu pas pulang Dia Naik masuk pesawat Kebanyakan nyusu Karena kan Mau take off Malamnya disusuin terus Habis nyusu Muntah Muntah Seru ya Itu serunya disitu Tapi Katanya sih emang gitu Kalau lagi liburan sama anak Fokusnya emang ke anak aja Hanya ngengin anak Karena emang Itunya bener-bener Gak bisa ngapa-ngapain Bener-bener gak bisa liburan Emang bakalan lebih capek Betul Memang kalau buat aku Liburan kemarin tuh Lebih ke arah Kedalam Buat aku sendiri sih Jadi bukan jernih Ngeliat tempat-tempat baru Tapi nge-build Bangunan aku Apa Nge-build Apa hubungan aku Sama istri Sama anak Bener-bener 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 Nyobain kuliner yang aneh gak Pas lagi liburan Kuliner aneh Kemarin apa yang nyobain Sebenernya Banyak yang takut bang Gara-gara takut Ada makanan gak halal Jadi kayak Mau makan ini Takut Mau makan ini Takut Makan ini Takut Kemarin kemana Memang liburan Ke Tokyo Oh ke Jepang Iya-iya banyak yang Banyak-banyak yang Harus hati-hati Jadi yaudah Dibanding bingung kan Jadi yaudah Kita bawa rendang Dari Jakarta Tapi omongin Setelah Jepang Tadi Tokyo Ini ada pria Jepang Yang masak kari Di atas mobil Suhu musim panas di Jepang Mencapai rekordnya panas Yaitu 34-35 Bahkan sampai 40 pernah Ini menginspirasi Seorang pria bernama Seiji Untuk memasak kari Di atas kap mobilnya Dia memasak kari Dengan meletakkan kari Kemasan di atas kap mobil Dan membiarkan ganasnya Suhu Jepang Mematangkan kari tersebut Astaga Dia membiarkan Selama satu jam Dan foila Kari tersebut Matang dan siap Disantap Gak jorok sih ya Karena kan gak dibuka juga Waktu itu juga kan Ada juga tuh di Jepang Yang waktu suhu Yang P40 derajat Terus yang di daerah mana Dia masak telur Di atas kap mobil Iya Bener-bener yang Ceplokin Terus Gitu Itu saking panasnya Oh gakil Gakil Cek Gimana Cek Gue lagi bikin karya seni ini Dari telur nih Karya seni Karya seni apa Wah seni luar biasa deh bang Pokoknya deh Itu kali yang kayak Ibu-ibu yang mindahin Penyakit ke dalam telur Enggak Ini karya seni ti Karya seni beda ya Ya luar biasa lah Pokoknya karya seni Kayak gimana sih Karya seninya kayak apa Pak Cek Nanti saya kasih tau Itu telur siapa Tetap di pagi-pagi Semangat Sampai jumpa